Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik ya, amin Alhamdulillahirrohmanirrohim hari ini aku masih bisa kembali share video kepada kalian semua Sesuai dengan judul di thumbnail yang ada tadi, disini aku mau share tentang tantangan menabung 2.000 rupiah Bagi sebagian orang, uang 2.000 rupiah itu adalah nominal yang kecil ya teman-teman Dan untuk anak-anak biasa uang 2.000 rupiah itu mereka belikan untuk jajan ataupun untuk beli permen gitu ya teman-teman Nah kalau bagi emak-emak, uang 2.000 rupiah itu biasanya untuk beli apa mak? Kalau uang 2.000 rupiah itu kita tabung tanpa terasa nanti bisa menjadi banyak juga ya teman-teman Tantangan menabung 2.000 rupiah ini bisa diikuti oleh siapapun Bisa untuk anak sekolah, anak kuliah, ibu rumah tangga, ataupun bapak-bapak sekalian bisa ya teman-teman Dan juga bisa untuk gaji bulanan, gaji mingguan, ataupun gaji harian Nah disini aku mau persiapkan dulu untuk peralatan menabungnya Disitu ada buku, ada pulpen, dan juga ada pinsil warna Dan yang pastinya ada tempat untuk menyimpan uangnya ya teman-teman Nah disini seperti biasa aku menggunakan tinwall untuk menyimpan uangnya nanti Nah sekarang aku mulai aja ya teman-teman untuk membuat kolomnya Nah ini aku membuat kolom-kolomnya ini sesuai dengan tanggalan ya teman-teman Jadi sesuai dengan metode kalender gitu Disitu aku udah membuat untuk bulan ini ya, bulan Februari 2022 Mohon maaf belepotan ya teman-teman Nah ini aku udah membuat garisnya Disitu aku membuat kolomnya, kesamping itu ada 11 kolom Sedangkan ke bawah itu ada 3 kolom Nah sebenarnya untuk uangnya itu aku simpennya di 10 kolom ya teman-teman Jadi yang satu kolomnya lagi itu untuk aku isi jumlahnya Nah yang pertama ini Di kolom pertama itu aku tuliskan 1 semua ya teman-teman sampai 10 Jadi setiap satu itu isinya 2000 rupiah Jadi setiap hari untuk kolom pertama, 10 kolom pertama itu nabungnya 2000 Nah ini lanjut Disini untuk kolom kedua itu Aku menuliskan angka 2 juga 10 ya teman-teman 10 kesamping Nah itu setiap menabung Di hari ke-11 sampai ke-20 itu Nominalnya ada 4.000 rupiah Sama seperti angka 2 tadi ya teman-teman Disitu juga aku menuliskan angka 3 jumlahnya Ada 10 juga yang berarti itu Satu kali nabungnya itu kalian memasukkan uang 6.000 rupiah Sebanyak 10 kali ya teman-teman Jadi itu dijumlahin aja Yang kolom pertama itu ada 20 Kemudian yang kolom kedua itu ada 40 Serta kolom ketiga itu ada 60 Nah setelah kita tuliskan semuanya tadi Disini aku mau jumlahin dulu ya teman-teman Jadi 20 ditambah dengan 40 Ditambah dengan 60 itu jumlahnya Semuanya ada 120.000 Nah dalam 1 bulan itu Kita bisa mengumpulkan uang dengan jumlah 120.000 Nah ini jika 120.000 ini kita kalikan 12 Itu jumlahnya lumayan banyak ya teman-teman Disitu ada 1.440.000 rupiah Dan jika kalian ingin nominal yang lebih banyak lagi Bisa dikalikan dengan kelipatannya aja ya teman-teman Pokoknya disesuaiin aja dengan kemauan kita masing-masing Oke lanjut Disini aku ambil dulu untuk tempatnya Dan ini aku ambil untuk uangnya ya teman-teman Aku udah siapkan uangnya Pecahan 2.000 gitu Disini ada lumayan banyak Menabung seperti ini itu gak dirasa ya teman-teman Jika kalian nemu uang 2.000 langsung aja masukin ke tabungan Itu kalau kita kumpulkan lama-lama akan banyak juga hasilnya Dan bisa juga untuk beli barang keinginan kita ya teman-teman tentunya Dan ini langsung aja aku memasukin uangnya ya teman-teman Untuk di baris pertama itu ada 2.000 sebanyak 10 kali Nah ini aku mau ambil dulu uangnya ya teman-teman Disitu ada 10 lembar uang 2.000an Itu mau langsung aku isiin aja nanti disitu Nah setelah ini Tak lupa juga kita warnain ya teman-teman Supaya nanti kita tidak lupa jumlah yang udah kita masukin itu ada berapa Nah disini untuk warnanya itu bebas ya teman-teman Sesuai dengan keinginan dan kesukaan kalian masing-masing aja Dan ini untuk aku aku mau warnain Untuk yang baris pertama ini aku warnain warna biru terlebih dahulu Nah disini pasti udah banyak ya teman-teman Dari kalian yang udah membuat tantangan menabung ini Pasti udah banyak ya karena aku lihat itu Udah banyak banget juga yang buat seperti aku ini Dan ini udah aku tandain ya teman-teman Sampai 10 gitu Kemudian lanjut disini aku masukin juga untuk yang kolom kedua Disini ada sisa uangnya ya teman-teman Aku bagi-bagi dulu Disitu ternyata uangnya masih ada sisa sekitar 12.000 gitu Jadi aku mau pisahin dulu ya 44.000 Dan ternyata pas ya teman-teman 12.000 Jadi disitu aku mau tandain dulu Untuk 3 kolom terlebih dahulu Nanti insya Allah Kalau ada terkumpul lagi uang 2.000 Aku akan masukin ya teman-teman Pokoknya nabung kayak gini itu Santai aja ya teman-teman Jika emang belum ada uangnya Ya gak usah diisi ya teman-teman Gak usah dipasahin juga Harus full dalam 1 bulan Enggak Jika memang belum ada uangnya Gak apa-apa Nanti di fullin di bulan berikutnya Disini itu istilahnya Kita nabung uang 2.000 ini Nabung santai aja ya teman-teman Gak perlu buru-buru Gak perlu dikejar Dan ini nanti uangnya Untuk aku Beliin keperluan Di rumah aku yang belum ada ya teman-teman Jadi Aku kumpulin sedikit demi sedikit Jadi ini tadi uangnya Udah aku masukin semuanya Jadi disini ya teman-teman Kalau kalian ingin merubah Dari angka-angkanya ini Terserah dari kalian Bisa kalian ganti semuanya Itu satu juga bisa Jadi Pernabung itu 2.000 rupiah Itu bisa Tapi Kalau kalian mau buat sama Seperti aku Itu boleh banget ya teman-teman Pokoknya Disesuaikan aja Dengan Kemampuan kita masing-masing Atau Sesuai dengan Keinginan kita masing-masing Semuanya bebas ya teman-teman Oh iya teman-teman Aku mau sapa-sapa dulu ya Buat kalian semua Hai teman-teman Hai bunda Semoga kalian semua Tetap dalam keadaan sehat ya Di sana Terima kasih buat kalian Yang udah selalu support aku Terima kasih buat kalian semua Yang udah selalu mau klik video aku ini Terima kasih juga buat kalian Yang udah subscribe Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe ya teman-teman Mungkin cukup sekian video dari aku Kali ini Aku ucapin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih